Metro TV menayangkan acara tanya-jawab bersama Anies Baswedan pada 8 September 2024. Salah satu yang hadir adalah Shirley Anavita, seorang influencer muda yang dikenal sebagai pengkritik rezim yang cukup kritis. Terjadi momen haru saat Shirley Anavita mengungkapkan pengalaman pribadinya dengan Anies Baswedan. Awalnya, Anies yang saat itu menjadi Rektor Paramadina telah memberikan rekomendasi agar Shirley dapat melanjutkan studinya ke luar negeri. Shirley pun mengumpulkan semua berkas yang dibutuhkan dan saat itu selesai dilakukan, Anies Baswedan diangkat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang terjadi kemudian membuatnya kecewa. Shirley yang sebelumnya mendapat rekomendasi dari Anies Baswedan sebagai Rektor Paramadina justru akhirnya berkasnya ditolak oleh Anies Baswedan. Lantaran hal tersebut menyangkut integritas Anies Baswedan yang saat itu dekat dengan Shirley Anavita dan para mahasiswa Paramadina yang lain. Kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak, maka boleh jadi Shirley adalah salah satunya. Karena Pak Adies ini pernah jadi Rektor di Universitas Paramadina yang saat itu Shirley ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan dan selang beberapa tahun, satu tahun setengah lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi Menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, Shirley mendapati kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada satu dua orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe. Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Shirley Annavita mengaku awalnya sangat kecewa dengan keputusan Anies Baswedan tersebut, namun belakangan Shirley sadar bahwa Anies adalah seseorang yang berintegritas, tidak mau diajak cawe-cawe dan bagi-bagi kekuasaan. Dan akhirnya Shirley sampai pada titik, ternyata politik itu bisa bermoral ya. Dan pertanyaan saya adalah, ketika justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita, bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak memaintain itu? Mendapat pertanyaan dari Shirley Annavita tersebut, Anies menjawab bahwa rekomendasi yang awalnya diberikan kepada Shirley adalah dari Anies sebagai pribadi. Namun saat Anies diberikan jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kepudayaan, maka yang menulis tersebut adalah jabatannya. Sehingga menurut Anies, kewenangan atau jabatan tidak bisa digunakan sesukanya atau bebas memberikan kemanfaatan bagi orang-orang terdekatnya. Tapi Anies ingin semua kemanfaatan tersebut dipakai untuk semua orang. Pasti. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya megang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga. Supaya proses integritas itu muncul. Anies selalu menambahkan, mengelola permasalahan ini sangat tidak mudah. Meskipun harus dilakukan, ia meminta kepada Tuhan, agar orang-orang yang mungkin sempat kecewa dengan hal itu dilembutkan hatinya oleh Tuhan biar bisa memahami. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau tidak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kekuasaan, kewenangan itu harus dirasakan oleh semua. Dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan, karena kebiasaan kita, kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan, bukan semenang-menang, tapi dengan bebas. Saya ingin menjaga itu. Nah, saya percaya Shirley, apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga maruah institusi yang sedang dipegang. Di akhir state mentah, Anies Baswidan memberikan apresiasi terhadap Shirley. Dia mengaku bangga melihat seri Anavita yang dulunya adalah peraih BSI Suwakini berhasil sukses dengan kemampuannya sendiri, bukan karena kedekatannya dengan Anies sebagai menteri. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Shirley ini. Shirley ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun full dengan full scholarship dan highly selective. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini, sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang, walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Terima kasih telah menonton!